Benar sekali dan ya, ini dia match pertama, round pertama antara GGWP melawan Seth tentunya disini. Ya, gilap. Dan langsung aja Epistol, bakal coba di kontes disini. Ada Cilla maju ke depan, ada LW juga udah mulai coba kait aja. Masih direbutin aja disini, tampaknya udah mulai maju agresif banget ini Seth. Sementara itu dalam bayang yang udah dikeluarin juga dari GG maksud gue. Sementara Winter, gue gak jadi target selain juga. Hill udah dikeluarin. Mati sangat, sayang sekali disitu udah mati satu orang. Iya. Tapi enggak. Tapi enggak, dan Epistol berhasil didapetin oleh tim SES. Tadi harusnya itu makhluk itu masih kuat buat ngelukin tim, gak usah lu masuk ke boost. Gua ngiranya tadi udah mati ternyata masih ada Hill-nya dong. Iya, masih ada. Gila, itu sampai tebal banget ya, mainnya dempet-dempet ya. Ini cewek tuh sukanya yang dempet-dempet kayaknya Pak. Iya. Kayak main bola. Kayak main bola. Kalau bolanya ada disitu, semuanya kesitu. Semuanya kesitu. Semuanya kesitu. Gak ada back, gak ada. Gak ada. Semuanya satu jenis. Semuanya nih. Kecuali keeper. Kecuali keeper. Iya. Aduh, dan kita balik lagi disini di game ya. Ternyata tadi Epistol udah berhasil diambil ya sama GGWP. Eh, sama SES, sorry. Sama SES. Udah auto gak mati-mati harusnya kalau udah live jump. Nah, ini nih posisi kayak gini nih kuat nih SES. Nah, ini. Nge-pick up kayak gini nih bisa. Selalu kayak gini emang skenario harus kayak gini kalau ada crash nih. Harus dive gaming ya. Iya. Dan dia lagi nungguin creep dulu. Creep masuk, baru di dive pak. Harusnya kayak gitu skenario-nya ya. Ini udah mendapatkan info di atas tuh udah ada 4 orang. Langsung ke bawah. Dapetin tower disitu. Seperti itu. Metret lagi. Jangan lupa didukung terus tim favorit kalian. GoGG atau SES win. Atau benar? Benar. Iya, dan dibawah langsung aja. Coba diambil sini tower. Berhasil diambil tanpa kontes. Iya. Sementara di atas kayaknya bakal tetap digas terus pak. Dilanjut. Dilanjut. Disitu udah bakal dapet juga SES. Disini SES ladies berhasil mendapatkan satu tower lagi di atas. Iya. Ini takutnya di dive-in sama Rinko dan juga Pixie. Iya, bener banget. Dan bisa kita lihat masih berhasil di defense oleh L. Iya. Dan juga C ya. Ini keuntungan yang banyak banget didapatkan sama tim SES disini. Kecuali ART yang pas early game. Cukup di protect aja ini drag-dragene. Cukup di protect. Karena disini lumayan bantuin damage. Di midlane juga ada big wave yang bagus banget. Tapi hati-hati tetep. Udah abis skydragene ya pak. Langsung aja komit gerak arah midlane harusnya. Para pemain GKWP ladies. Iya. Tim GKWP disini ada wave lagi sebenernya. Ada wave lagi memang. Langsung aja coba diambil sini. Coba pusing juga. Cila. Lagi-lagi berima banyak damage. Cok udah dikeluarkan oleh Winter. Cukup berani Winter. Tapi Winter berima banyak damage. Diikat jari case pulang. Harus watch Winter. Sementara itu Cila. Dan juga Dila. Bakal jadi target. Selain itu. Dila masih ada heal. Tapi harus mati. Begitu juga dengan Cila. Walaupun dia udah ngeluarin dark game. Ini harus di clear. Dan atasnya juga si Bell. Harus lanjut dulu. Iya. Untuk nge-clear wave aja. Cukup nge-clear wave ya. Bener. Tapi ini bisa di langsung gas di midline Bapak. Iya. Oleh para pemain size ladies. Kalau sampai dibiarkan di gas di midline ini bisa end juga sebenernya. Tapi disini kita ingetin lagi. Dia lagi gak ada wave trip. Lagi gak ada wave trip. Wave tripnya lagi jauh. Sebenernya kalau misalkan di team fight ini. Kalau menurut gue yang salah disini. Dari team GGW masih ragu banget. Bener. Dan Winter disitu. Kalau menurut gue. Stepnya juga salah sih. Dia maju sendiri. Bener. Iya bener banget. Dan kalau lu liat juga disini. Di bareng lain harusnya. Team GGWP lagi main di bawah terus ya. Oh oh. Hati-hati. Ini gak bagus buat GGWP. Tampaknya pressure yang dibuat dari Seth. Terlalu bertubi-tubi. Bener banget. Di atas di miss dan juga di bawah. Dimitnya on the way. Oh. Ternampak. Dalam bahaya. Langsung di slash aja. Oleh Winter tapi berhasil sama Julia. Masih berhasil escape. Masih ada shield yang bagus banget dari Chillax. Sementara Winter. Oh. Masih satu hit lagi. Nyaris. Nyaris mati disitu. Iya satu hit lagi. Sama. Julia juga nyaris mati disitu. Iya. Dan Leviathan disini. Menjadi kontra ternyata terhadap. Kilgroth. Menurut gue Leviathan is okay. Karena. Kilgroth butuh. Darah yang cukup banyak juga. Iya. Armornya pun sudah dia. Armor juga. Awan airi. Iya. Jadi nggak meluluk. Kilgroth harus. Sorting will. Ataupun. Jadi sol rivernya. Lebih ke stebi aja. Stebi pun kalau menurut gue. Bagus juga. Sudah cukup lah. Yang penting lu ada frostbite nya sih. Frostbite nya ya. Iya. Bisa. Sama kayak dulu kayak Ryoma kan. Ryoma cuma cukup stebi aja dulu. Yang penting adalah. Oke dan Dalbias ini cilak lagi-lagi dengan Excalibur. Tapi Pixie menerima banyak damage juga. Dari seorang Violet langsung diangkat Ice Jok. Bagus banget. Dari seorang Winter. All the best untuk Dilla. Sementar di cilak. Bakal mati. Terlalu Britt. Pixie di cili. Bersama Dilla juga. Bangal bingung. L juga bakal mati. Harusnya maju ke depan. Terlalu badan Cico. Dan Dilla bakal mati. Ini adalah Ace untuk tim SES. Dan Gwarsiri bakal jadi kemenangan. Dan ditutup dengan skor 2-1 untuk SES. SES ladies berhasil mengamankan slot. Untuk melaju ke babak final di main event ANC Bandung. Iya bener banget. Ini kalau menurut gue cukup menegangkan juga dari game ketiga ini ya tadi ya. Cukup. Grafiknya kalau misalkan bisa digambarkan lagi-lagi naik turun. Tidak. 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 Tidak.